Kalau waktu kecil, orang tua saya pisah, terus orang tua saya nggak tahu kemana. Akhirnya diajak sama nenek ke sini. Jangan-jangan kamu anak harap. Jangan-jangan kamu anak harap. Astagfirullah. Jangan-jangan kamu anak harap. Katanya suara saya jelek. Nenek saya bilang suara saya itu paling bagus. Saya pengen punya pacar, tapi nggak ada yang mau. Saya tembak cewek, nanti nggak diterima. Saya ajak kenalan aja, nggak ada yang mau. Memang cewek-cewek di sini. Pada mandang fisik. Di taman ini. Apalagi kalau di cafe. Numpang duduk, pasti langsung disiram. Trauma saya disiram kayak tahun lalu. Kenalan aja dulu lah. Apa namanya? Apa namanya? Tapi saya pengen gitu punya cewek. Janda-janda, anak lima aja. Nggak apa-apa. Yang penting bisa kasih saya makan. Tapi kata nenek saya, harus saya yang berusaha. Aduh, saya coba minta sama cewek ini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh duduk? Bisa duduk dikit lagi, nggak? Soalnya saya lagi pengen sendiri. Pengen sendiri? Saya pengen istirahat. Soalnya capek dari tadi, keliling-keliling. Di bawah nggak apa-apa, dah. Di sini dah. Di sana nanti saya diusir. Itu kan nggak ada orang. Itu ada tukang parkir. Nanti dia... Prit, 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 nanti. Kalau kita yang sendiri bisa di sana? Saya juga dari sana tadi. Saya ngamen-ngamen, keliling. Iya, kalau habis dari sana bisa di sana. Saya kan juga butuh sendiri nih, jadi kayak nggak enak gitu kalau di dalam. Emang pacarnya di mana? Di rumahnya. Di rumahnya? Oh. Paling nggak ada pacarnya. Soalnya kelihatan dari mukanya. Kalau pacarnya. Bisa di sana nggak bisa? Saya ini soalnya tuh saya pengen ngamen. Di sini dah saya sambil ngamen. Saya nggak mau lakukan. Saya lagi banyak masalah, saya punya yang sendiri. Jadi kalau mau ngasih atau mau jalan-jalan, saya kurhat. Gimana kalau kakak curhat sama saya? Siapa tahu saya bisa bantu kan? Siapa tahu kakak habis diputusin pacar, saya jadi penggantinya gitu. Saya tinggal kesana aja sih, saya nggak mau diganggu. Saya nggak ganggu kok cuma duduk doang. Tapi saya... Atau saya hibur kakak dah. Keliatannya kakak ini lagi galau gitu kan. Saya nggak galau kok cuma saya lagi banyak masalah aja. Nah. Banyak banyak omong, pikiran saya lagi kayak gini, mending pindah kesana deh. Emang... Kan cuma duduk doang. Saya juga pengen sendiri sih. Cuma kayak lagi galau gitu. Lihat orang sama pacarnya. Saya nggak punya pacar. Terus nggak sama buat saya? Ya, biar orang... Masih bisa duduk disana, nggak mesti ganggu saya. Siapa tahu kakak nggak bisa ngasih tips ke saya, cara dapat pacar kayak gimana gitu. Masih apa? Saya orang... yang manusia biasa, yang... nggak sempurna. Terus saya nggak mau tahu, bisa tinggal kesana nggak sih? Dutek banget kakak ini. Kira ini... Masih lagi banyak masalah. Terus emasnya lagi tambah disini. Masih lagi... Is... Ihh... Padahal... Tadi kan saya ngamen, udah ngamen kan? Nah, tapi kata orang-orang jelek suara saya. Padahal kata nenek saya itu bagus. Terus? Itu makanya... Masa orang-orang bilang suara saya jelek? Sedangkan nenek saya bilang bagus? Iya. Masa saya tahu. Mau kakak dengar suara saya? Saya keluarganya masih. Iya, makanya kakak dengar dulu suara saya. Iya. Ntar kakak nilai. Kalau mau duduk disana aja deh. Disana rame. Ini motifnya kak. Ini... Nih. Mana ada motif kayak gitu kayak gini. Ini dirobekin sama orang, dijahatin. Orang yang jahat. Kan kakak... Saya disana enggak sih? Saya terganggu dong. Saya belum makan kan. Laper. Hah? Kalau maksudnya mau makan yaudah minta-minta disana. Yaudah kasihin saya 2000 dulu. Saya enggak bawa uang cash? Terus tasnya isinya apa? Masa saya mau kasih? Pasti isinya kondom ya? Kondom HP. Ini tau. Ini siapa tau, Adap. Ini penggantinya disana. Ini enggak jelas banget sih. Pasti tadi ngiranya kondom yang ini tuh. Ketahuan kan. Aduh, susah banget nyari uang ya kak. Kakak kerja emang disini? Kamu nanya. Kamu nyenyek? Kamu nyenyek? Kamu berpenyit-penyit? Itu udah enggak nyamannya kamu nanya-kamu nanya itu. Coba bayangin. Di sekolah. Guru bertanya. Terus muridnya bilang kamu nanya. Pasti digampar. Kakak berani enggak kalau ditelepon pacarnya pas pacarnya nanya. Terus kakak bilang kamu nanya. Berani enggak gitu? Mana? Emang punya pacar? Padahal enggak punya. Kelihatan soalnya. Kelihatan. Kelihatan. Kamu aja yang disia-sia sama cowok. Sama cowok? Sama cewek. Udah enggak fokus ini. Gara-gara diputusin ini. Bisa pindah enggak sih ribut banget. Bisa pindah enggak sih ribut banget. Bisa pindah enggak sih ribut banget. Mana? Kita bisa lihat jam tuh ya. Jam mana ini? Jam setengah delapan. Bisa pindah enggak sih ribut. Risik. Tuh yang ribut tuh. Tapi ditambah suara ngelasnya, suara motor yang ada di sini, terus saya banyak masalah. Saya kan ngomong dalam hati. Emang kakak denger? Saya aja enggak denger. Oke jelas kakak ini. Mending saya nyanyi ya. Ntar kasih saya uang 2 ribu dah. Kalau enggak ada uang cash, pakai QRIS dah. Ada kok scan barcode-nya di sini? Kok situ? Itu kamen atau ngangis? Kamen. Sambil minta. Kenapa baju-nya baju? Kan bajunya udah lama enggak diganti. Saya enggak punya siapa-siapa. Kamu-kamu enggak ada sih? Enggak ada. Terus? Saya sama nenek aja. Terus bajunya harus saya gitu ya? Ya kan saya enggak punya baju lain. Ada sih satu. Cuman itu enggak boleh. Katanya saya dulu enggak boleh buat main-main. Itu buat sholat. Nanti kotor katanya. Kalau yang kotor enggak boleh buat sholat. Gitu katanya. Ya. 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 Sudah kasih saya baju udah satu. Emang saya mau ya? Saya kan enggak pernah bilang mau kasih itu. Ya siapa tahu kakak niat baik. Kakak kalau ngasih itu. Itu enggak mau punya niat baik sama orang yang kayak gitu. Baik kalau selagi bisa kerja itu kerja. Enggak usah minta-minta kayak gini. Orang juga terganggu. Siapa tahu nanti orang baru pulang kerja nih. Terus duduk di sini nih kayak saya. Udah capek. Terus masnya duduk di sini. Saya enggak sih penyakit lain aja. Ya. Siap. Kan beda. Beda orang itu beda ini. Beda karakternya siapa tahu. Dia juga menerima saya duduk di sini. Kan beda. Saya enggak gitu dong. Saya enggak. Belokan banyak tuh. Berarti kakak sih emang sifatnya kayak gitu. Ya kan. Ya udah pergi aja sekarang. Emang kakak sanggup kilangan saya? Hah? Apa aja? Ya siapa tahu. Ntar pulang-pulang kakak tidur. Terus mimpiin saya. Terus kakak nyariin saya. Nyariin saya ke taman sendiri. Gak ketemu-temu. Lebih baik saya nyanyi. Lebih baik saya nyanyi dah ya. Buat hibur kakak ya. Karena kakak banyak masalah. Saya hibur. Cicak, 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 di dinding dia, dia merayap. Datang. Lalu dilakukan orang. Paling orang ngirain kita pacaran. Maksudnya sih kayak orang gila siapa. Masa dikirain kayak orang gila. Mana lagunya si cacap-cacap di dinding. Terus lagu apa? Suaranya jelek. Mana ganggu lagi sih. Kak, emang kakak bisa nyanyi? Bisa. Coba. Tapi saya nggak mau. Bila aja nggak bisa nyanyi. Bila aja nggak bisa. Apa lagu kesukaan kakak? Sebut aja siapa tahu bisa. Saya harus jawab ya? Harus. Orang bertanya itu harus dijawab. Ih banyak banget omong ya. Lagu apa? Lagu Komang. Tahu? Tahu lah. Tahu lah. Tahu lah. Tahu lah. Tahu lah. Sebab kau terlalu indah dari sekadar. Tahu lah. Tahu lah. Tahu lah. Tahu lah. Boleh? Tahu. Tahu saya punya hape nanti saya mandi lumpur kan? Yaudah disini tuh banyak lumpur. Tuh. Di bunga itu banyak lumpur. Yaudah mandi aja disana. Pinjam hape-nya tapi ntar bagi dua. Apa? Pinjam hape-nya buat live. Ngapain? Nggak usah. Iya. Ntar aku bilang oke guys. Jadi aku sama pacar aku mau mandi lumpur. Gitu. Tuh. Memang jelek suara saya? Jelek banget. Nggak banget. Nore banget. Olay banget. Kampungan. Kampungan. Emang saya orang kampung? Kok bisa sih selingguran disini? Karena saya diajak sama nenek saya. Saya tuh dari kampung. Dari Sumbawa. Kali waktu kecil. Orang tua saya pisah. Terus orang tua saya nggak tahu kemana. Akhirnya diajak sama nenek kesini. Jangan-jangan temukan anak haram. Jangan-jangan temukan anak haram. Astagfirullah. Nggak boleh ngomong gitu. Saya nggak mau tau. Emang kakak. Anak haram atau anak halal? Halal dong. Emang udah ada yang halalin? Belum kan? Belum laku. Paling dijadiin pacar doang. Buat jalan-jalan. Kamu aja nggak bisa laku. Orang baju kamu kayak. Gendek. Ya. Karena aku pengen cari orang yang bisa nerima apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau saya sih nggak mau ya. Punya cowok kayak kamu. Gak tinggalkan aja robek. Emang pacar kamu ganteng? Ganteng. Ganteng. Ganteng saya atau dia? Pacar saya. Emang pacar? Jauh. 10 kali lipat langit sama bumi itu jauh. Ganteng pacarnya? Iya, bos. Itu apa putih? Putih. Pacarnya putih. Kakak putih. Bentar lah. Anaknya papan tulis putih. Nanti jadinya. Iya, udah ketawa. Berarti terhibur sama saya. Mending saya lanjut nyanyi. Siapa yang ketawa? Iya, kan saya tuh emang orangnya lucu. Makanya saya nanti kalau punya pacar. Kalau pacar saya lapar, saya nggak kasih makan. Saya hibur gitu. Biar kenyang. Biar kenyang. Itu tadi? Tapi saya kan udah makan. Terus. Berarti udah kenyang? Iya. Nah, tambah saya bikin kakak tertawa. Eh, nggak boleh kayak gitu. Kakak nggak pernah nonton TV. Biasanya orang yang jahatin di awal tuh nanti jatuh. Kenapa kamu punya TV ya? Orang kamu aja. Kan ada TV orang. Terus. Terlewat di warung. Ada orang nonton. Saya ikut duduk. Kakak nggak pernah nonton ini. Orang. Kredit dong. Bentar, denger dulu. Kakak pernah denger nggak? Eh, pernah nonton nggak di TV. Cewek. Awalnya jahat sama cowok. Ntar ujung-ujungnya jatuh cinta. Itu sinetron. Bukan dikubil. Tapi sinetron itu sebagian diambil dari kisah nyata. Kakak. Kakak cantik. Gemos. Bang. Pinjam gitarnya, bang. Boleh? Aku pinjam gitar pengamen dulu. Nanti kita bagi dua. Nanti dikasih sama kakak saya 10 ribu. Kakak. Kakak. Ya? Pakai. Ini buat hibur pacar saya. Pacar saya lagi galau katanya. Kita LDRan itu udah 10 tahun. Saya kenal kamu aja yang enggak. Berisik. Jangan kasih tau. Ntar minta uang ke pacar saya ya. Buat sewa gitar. Ntar minta uang ke pacar saya buat sewa gitar. Iya. Pacar saya ini kita udah hampir. Saya tadi duduk di sini terus dia tiba-tiba ganteng. Jadi saya... Saya... Iya. Kalau banyak sobek gitu. Ganteng ya ini. Walaupun ini penampilannya. Semayan oke. Iya oke ya. Cocok. Emang kita udah lama bang. Udah 3 tahun. Cuman kita LDR tuh 10 tahun. Masa saya lebih ganteng sih. Iya emang ganteng pacarnya. Iya ini. Saya enggak tahu kalau cowoknya kayak gitu. Lah. Saya enggak tahu sih. Astagfirullah. Orang bajunya kayak gitu. Enggak boleh. Kalau jalan sama saya ini kira... Dukang kebun saya sih. Dukang kebun. Enggak apa-apa dukang kebun. Kita enggak tahu nanti roda berputar dia mungkin lebih sungka. Kamu masih belain dia. Bukan ngebelain. Kita kan ini. Emang mas satu circle ya sama dia? Oh tidak dong. Ini kan saya cuma membantunya. Iya saya minjem. Yaudah bang ya. Buat tibur dia. Awas nanti ganteng diambil loh. Nanti aja nanti minta uang baru. Nih ini bagus nih. Yaudah bang ya. Makasih bang. Ntar saya kasih satu juta. Sok kasih satu juta orang kamu minta. Kan kamu yang kasih nanti. Saya dua ribu. Kan kamu yang kasih nanti. Emang enggak punya uang satu juta. Ijiim dim. Ijiim dim. Ijiim dim. Enggak punya uang. Kalau enggak punya uang bilang. Emang saya harus cerita ya sama kamu. Kalau saya punya uang segini. Saya punya investasi segini segini. Iyalah. Harus cerita sama pacar sendiri. Coba pakai gitar ya. Lagu komang tadi. Dan apabila tak bersamamu. Kupastikan ku jalani dunia. Masa dia enggak sih. Liput banget. Suaranya jelek. Emang pacarnya bisa nyanyi? Ya kalau nyanyi ya bisa. Tapi kalau masalah suara ya. Jauh lebih bagus dia. Ayo. Pertemukan saya. Kalau saya. Kamu siapa sih? Gini dah. Suruh datang pacarnya. Kita lomba nyanyi. Kalau pacarnya kalah. Saya jadi pacar kakak. Hah? Siobat. Mikir 200 ribu kali. Saya mau ninggalin pacar saya. Demi kamu. Paling pacarnya lagi sama cewek lain. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu. Tidak. 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 berhenti. Tidak. 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 Tak seindah kemarin Sederhana Berdawamu sudah cukup Lengkapi sempurnanya Hidup bersamamu Memang kayak gini dari tadi? Salah dengar kali tadi Gara-gara emosi mungkin Apa? Iya kakak salah dengar tadi Gara-gara kakak emosi Masa sih? Ya emang bagus kata nenek saya Ini kakak sayang tadi sih Ini indah Mungkin tadi gara-gara kakak banyak masalah Banyak pikiran jadinya gak fokus dengar suara saya Tapi yang jelit tau Tapi yang sekarang Bagus Oke lah Udah cocok jadi pengganti pacar kamu Oh belum ya Enggak apa-apa Saya bakal tetep berusaha Dilihat tuh orang pacaran Pasti kamu pengen ya Pengen Iya gak punya pacar Suaranya bagus Gak punya pacar Tapi cuma minusnya tuh satu deh Apa? Kalau mulut saya sebagai perempuan Apa? Bajunya tuh gak suka kayak gitu Iya tapi kan seiring berjalannya waktu Kalau saya punya uang pasti saya ganti Iya beli aja Tapi saya yakin deh Kalau kamu udah punya suara bagus Terus orang itu ngerti kayak style atau passion gitu Pasti banyak yang sama kamu Amin Tapi saya gak berharap Banyak disukai cewek sih Saya tuh berharapnya disukai Satu cewek Dan gak menyukai banyak pria gitu Itu sulit sih Sulit ya? Emang rata-rata cewek tuh banyak suka sama cowok gitu? Saya gak tahu sih Setahu saya Emang kakak kalau pacaran kalau suka sama cowok Suka lagi sama cowok lain gitu? Enggak Terus? Kenapa bilang sulit? Tapi kan kita harus bisa menjaga pandangan kita Kalau emang Itu bisa kita lagi nonton kini sama pacar Terus nanti kita lihat cowok ganteng dikit Maka itu kayak gitu Terus? Ya itu Tidak kayak selingkuh sih Enggak lah Bukan gitu Selingkuh itu Saya aja sering disakitin cowok Hah? Saya aja sering disakitin cowok Sering disakitin cowok? Kok bisa? Cewek secantik ini disakitin cowok? Saya kan bukan Saya kan juga manusia Tapi kan Kalau dilihat-lihat Kakak gak ada kurangnya Gak Tapi kan saya gak tahu Ini dari luar yang saya lihat Manusia itu dia ganteng Gak pun cantik Itu pasti ada kurangnya Gak ada orang yang sempurna disini Iya Tapi Cewek-cewek itu bakal terlihat sempurna Itu di mata orang yang tepat Kalau saya sih Bukan karena gitu Tapi Emang Sama yang pacarnya yang sekarang Emang pernah diselingkuhin? Enggak sih Terus? Disakitin kayak gimana? Masih Kakak kali Yang selingkuh Apain saya selingkuh Apain saya selingkuh Apain saya selingkuh Orang pacar saya ganteng Wah Iya Kalau saya lihat cowok lain tuh Kayak gimana ya Kayak biasa aja gitu Iya Biasa aja Lihat kamu juga aja Biasa aja Biasa aja Tapi ntar juga lu Tapi saya suka sih sama suara kamu Bagus Tapi kalau yang tadi saya gak suka Yaudah Kamu ganti banget Banyak salah Berarti ada peningkatan nih suaranya Boleh Gimana kalau saya nyanyi lagu lain lagi Boleh Tapi aku agak Kakak geserin dikit sini gak apa-apa Biar bisa jelas dengarkan Dengarnya Kakak sambil lihatin saya juga gak apa-apa Kakak mau request apa? Terserah Biasa Jadilah pasangan hidupku Jadilah ibu dari anak-anakku Membuka Membuka Ulang ya ulang Sambil lihat kamu nih Iya gak apa-apa Saya sambil lihat kamu gak apa-apa Siapa punya kain? Kain? Dikasih sama kakek saya Yang penting bisa buat keliling menutup aurat Hitung sampai tiga Jaj Anjir Gerogi saya Ternyata gembel bisa gerogi juga ya Kalo ketemu cuai cantik Ayo mulai nih ulang lagi hitungnya Kayaknya harus lurus nih lihat kamu nih Ayo Ini bajunya anjir Dia saran dikit biar saya maju Boleh Ayo hitung lagi Jadilah pasangan hidupku Jadilah ibu dari anak-anakku Jadilah pasangan hidupku Jadilah pasangan hidupku Ibu dari anak-anakku Membuka mata Dan tertidur Di sampingku Aku tak main-main Aku tak main-main Seperti lelaki yang lain Satu yang ku mau Ku ingin melamarmu Apanya Suara Kirain dilamar beneran Gimana Aku boleh minta nilai gak dari 1 sampai 10 Berapa 85 Persebut 8,5 persebut Lumayan lah berarti ya Belum terlalu maksimal Belum terlalu maksimal Kalo aku Minta angka Angka 2 boleh Ya Kan tadi saya kasihin lebih banyak 8 8 8 aja dah kalo gitu Gak usah koma-komanya 8 aja dah Soalnya yang ke-8 itu kan Memutar terus kan Gak ada ujungnya kan Sama kayak cinta gigi kamu Gimana kalo Saya coba Solawatan Pernah denger Solawatan Solawatan langsung Depan Di depan kamu Udah Aku coba ya Solawatan yang pernah kamu denger apa Lupa Judulnya lupa Emang ada judul Solawatan lupa Kita tau namanya Kan Solawatan gak ada namanya Judulnya yang ada Kalo kamu namanya Mas Oh kenalan dulu Apa namanya Iska Iska Namaku Mas Mas Ada kepanjangannya Masa depan Masa depan Ya masa depanmu Saya tuh bisa bopal juga Jadi masnya kalo mau bopal saya Mikir-mikir dulu deh yang mana bagus Oh yaudah Kita kan sama-sama pake baju hitam Hitam ini Hitam Salah berarti Berarti bener kata orang Cinta itu buta Gak ketembakan Gak ketembakan Gak ketembak Aku coba Solawatan ya Boleh bantu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih 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 Bisa Terima kasih 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 Terima kasih